20 Maret 2024, ratusan pengungsi Rohingya ditemukan terombang ngambing di perairan Aceh Barat setelah kapal mereka karam. Dari 149 penumpang, hanya 75 orang yang selamat dan menjejak di daratan. Sisanya, tewas dan hilang di lautan. PBB menyebut, peristiwa itu adalah tragedi terburuk pengungsi Rohingya di Asia Tenggara yang terjadi di era modern. Tragisnya, isu ini justru ditanggapi dengan kebencian oleh sebagian masyarakat. Coba lihat komentar-komentar ini. Disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial menjadi bara yang terus menyulut. Kami menelak lebih dekat fenomena ini. Dan hanya kurang dari 3 bulan, kampanye terorganisir di media sosial mengubah paradigma itu. Kami menganalisis 15 ribu postingan di Facebook, Instagram, dan Twitter yang membicarakan isu Rohingya. Kami juga mengumpulkan lebih dari 3.700 video di TikTok yang ditengarai jadi sumber utama penyebaran kebencian. Bersama Mones Data and Democracy Research Hub, kami berkolaborasi melihat sentimen warga net dan penyebaran disinformasi kebencian yang kian parah. Dari analisis digital dan investigasi lapangan di Acah yang kami lakukan, ada beberapa anomali terjadi baik dalam lingkup digital atau dunia nyata. Kasus Rohingya adalah contoh kecil. Kebencian terorganisir yang semula hanya di kolom komentar, kini menjelma jadi tindakan nyata. Data Google Trends 10 tahun terakhir ini bisa jadi gambaran untuk melihat antusias masyarakat kita terhadap topik pengungsi Rohingya. Kamu bisa lihat, lonjakan pada Juni 2015 ini disebabkan berita kedatangan ratusan etnis Rohingya di Aceh setelah gagal ke Malaysia. Isu pengungsi ini naik lagi pada 2017, saat Junta Myanmar melakukan pembersihan etnis Rohingya di Provinsi Rakhine yang jadi sorotan internasional. Usai itu, isu Rohingya jadi sangat landai. Dan sejak November hingga Desember tahun lalu, isu pengungsi Rohingya kembali jadi sorotan. Jika ditelah lebih dalam, dua lonjakan awal ini disikapi hal positif dukungan pada Rohingya. Entah itu dari media masa atau media sosial. Tapi, lonjakan terakhir membuat perspektif publik itu berubah dalam sekejap. Data sentimen Rohingya di Twitter pas kalonjakan di Desember ini bisa jadi gambaran kecil perubahan itu. Data yang dikumpulkan dari Januari hingga Maret ini memperlihatkan perspektif publik hampir 80%-nya negatif terhadap Rohingya. Kami melakukan crawling beberapa hashtag dan kata kunci ini lewat berbagai platform media sosial. Data set ini dikumpulkan pada 15 November 2023, atau sehari setelah kedatangan rombongan pertama pengungsi Rohingya di Aceh pada 14 November 2023. Sedangkan data set ini dikumpulkan hingga 14 Februari 2024, ketika Pilpres digelar. Kami melihat ada lonjakan konten dan mention signifikan dari November hingga Februari. Totalnya capai 1,08 juta. Dibandingkan periode sebelumnya, angka ini naik hingga 313 persen. Begitu pula dalam konteks enjutsmen atau keterlibatan. Jika dilihat, angkanya terus melonjak bahkan hingga 2.300 persen dari 2,37 juta ke 57,7 juta. Masih punya publikasi komen dan konten bersentimen negatif pada etnis Rohingya ini berimbas pada beberapa insiden. Masalahnya adalah konten-konten yang beredar didominasi disinformasi. Misalnya, Rohingya bakal menjajah Indonesia. Menuduh sebagai pelaku pengerusakan rusuk di Seduarjo. Menuding UNHCR memfasilitasi perdagangan orang. Masih ingat video viral ini? Saat pengungsi Rohingya diusir dan dilarang mendarat. Atau video ini? Saat sejumlah mahasiswa mengusir paksa terhadap pengungsi Rohingya dari penampungan sementara. Bisa dibilang, ini adalah aksi penolakan paling ekstrim dibanding sebelumnya. Jika jenuh terlebih dalam, sebelum aksi ini muncul, penolakan terhadap pengungsi Rohingya sudah dimulai lebih dulu lewat media sosial. Tiga unggahan di akun Instagram PBB ini jadi contohnya. Kami melakukan analisis teks terhadap tiga unggahan tersebut. Dari total 54 ribu komentar di unggahan itu, 91 persen diantaranya berisi ujaran kebencian. Yang paling unik, tingginya penggunaan kata sleng bahasa Indonesia seperti aja yang jarang muncul sebagai kata kunci dalam analitik media sosial. Penggunaan aja secara serempak ini menandakan bahwa komentar itu terorganisir dan memakai bot. Selain itu, 95 persen dari orang yang melihat unggahan pengungsi Rohingya bukanlah pengikut akun UN Indonesia. Unggahan-unggahan ini rata-rata menjangkau 268 ribu orang yang bukan pengikut. Dan hanya mendapat sekitar 579 kali share per unggahan. Jauh dari rasio normal 1 banding 10. Dugaan kami, para komentator menerima tautan langsung dan diminta buat mengirim komentar negatif soal UNCR. Ini temuan lain jadi bukti kuat serbuan komentar di konten ini terlihat tak organik. Ini adalah data harian kapan komen dilakukan. Kamu bisa lihat, hampir 99 persen komentar dilakukan di hari pertama setelah konten dipublish. Setelah itu, anjlok drastis dan landai pada hari-hari berikutnya. Analisi selanjutan melihat jam komentar pada hari puncak itu. Semua data set komentar dikonversi jadi WIB. Jadi hal janggal adalah ada jeda anjlok pada jam 7 malam. Padahal, itu adalah momen jam sibuk yang mestinya ramai penuh komentar. Penurunan sama juga terjadi pada jam 8 pagi. Siklus naik turun puncak ini selalu berlangsung 8 jam, mirip seperti shift jam kerja. Bisa jadi, dua momen ini adalah waktu pergantian shift mereka yang bekerja meramaikan konten-konten ini. Anomali lain muncul pada data set yang lebih besar, 50 ribu komentar. Kami membuat kluster berdasarkan jam waktu komentar pada 9 hari, di mana komentar masif terjadi. Data itu diolah jadi heatmap untuk memudahkan analisis visual. Ini adalah jam komen terjadi, dan ini adalah tanggal hari-hari puncak itu. Perhatikan kotak-kotak ini. Semakin pekat, jumlah komen semakin banyak. Dari heatmap ini, kita temukan beberapa anomali. Intensitas yang meredah di pagi hari, seperti pola di konten sebelumnya juga terjadi di sini. Selain itu, terlihat pula aktivitas komen sering terkonsentrasi pada tengah malam hingga dini hari. Misalnya, pada tanggal 6 saat hari puncak terjadi. Peningkatan komentar dimulai pukul 12 hingga jam 3 pagi. Anomali ini di luar batas aktivitas manusia yang mestinya di jam-jam itu sedang tertidur. Jika ditanya dari mana konten-konten disinformasi itu berasal, TikTok adalah jawabannya. Dilempar di TikTok, lalu direplikasi dan disebar ke berbagai platform lain seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Kami mengumpulkan lebih dari 3.700 video dengan beragam hashtag dalam kurun 15 November 2023 hingga 31 Januari 2024. Kami juga menyimpan parameter dataset pada tiap video seperti jumlah reach, komentar, replay, reaction, engagement, dan views. Konten-konten dengan hashtag Rohingya ditonton lebih dari 1,1 miliar views. Menariknya, engagement di TikTok amatlah besar. Secara sederhana, engagement adalah umpan balik atau komunikasi dua arah. Saat konten dipublikasi, audiens akan meresponnya entah itu lewat like, share, atau komen. Kamu bisa lihat dari chart ini. Ini adalah data adjustment yang kami kumpulkan dari berbagai platform media sosial. Dan kemunculan TikTok amat jauh dan timpang dengan platform-platform lain. 3.700an video ini dibuat oleh 1.500an unique account terpisah. Kami mengklasifikasi akun-akun ini berdasarkan jumlah pengikut. Mulai kurang dari 100 hingga lebih dari 100 ribu followers. Kamu bisa lihat pie chart ini. Peran akun dengan followers di bawah 100 hanya mencapai 2%. Mayoritas informasi Rohingya di TikTok disebarkan oleh akun-akun mikro-influencer alias akun dengan followers antara 1.000 hingga 100.000 followers. Sisanya, 17% diamplifikasi akun makro-influencer dengan followers di atas 100.000. Dua influencer makro ini intens menyebarkan demonisasi terhadap etnis Rohingya. Mereka adalah Adi Syahreza dan Ali Hamza. Adi intens memproduksi konten demonisasi selama 3 hingga 9 Desember 2023. Ia mampu mendulang 27 juta views dan 2,47 juta enjutsmen. Kini, Adi sudah menghapus konten berbau rohingya di akun TikToknya. Beda dengan Adi, Ali lebih besar lagi. Ia mendapat 43 juta views dan 3,4 juta enjutsmen. Kami menemukan satu hal menarik dari konten yang didikin Ali. Kami mengumpulkan 21.000 komentar di video ini untuk melihat anomali ini dari dekat. Kami lakukan analisis time frame, waktu komentar terjadi. Grafis ini memperlihatkan tipikal waktu komentar yang konstan naik dan turun dalam rentan sangat singkat. Muncul momen orang ramai berkomentar, lalu senyap, lalu berkomentar lagi, lalu senyap, begitu terus. Temuan lainnya, ada sekitar 80 momen saat di mana belasan hingga puluhan akun berbeda memposting komentar secara serempak pada waktu yang sama. Kuat dugaan ini adalah bot. Temuan menarik dari 21.000 komentar itu, hampir 20% di antaranya selalu mengandung frasa bubarkan dan UHNCR. Seolah kata dan frasa ini harus terus diulang untuk menanamkan pesan terselubung. Entah Ali mengetahui soal anomali data ini atau tidak. Namun, yang jelas fenomena ini juga kami temukan pada video-video Rohingya yang lain. Poin-poin inilah yang menguatkan kemungkinan adanya aktivitas manipulatif, keterlibatan, dan diskusi di platform ini. Propaganda kebencian pada Rohingya tak hanya bergema di TikTok saja. Tapi, akhirnya disebarkan ke platform yang lebih berisik. Agar isu ini jadi perhatian publik dan para elit politik. Ini adalah grafik menunjukkan dinamika lintas platform jumlah konten harian di Twitter dan TikTok dari 20 November hingga 31 Desember. Dari analisis ini terlihat bahwa TikTok seringkali memulai amplifikasi konten lebih dulu, pada beberapa tanggal di akhir November dan di akhir Desember. Namun, Twitter juga memiliki peran penting dalam memulai percakapan pada beberapa tanggal lainnya. Hasil SNA dataset yang kami olah menemukan amplifikasi konten kebencian etnis rohingya di Twitter, didominasi akun-akun fanbase bersifat anonim. Misalnya, seperti sosmed keras dan kegoblokan anfaedah. Drone upgrade mengungkap klaster yang menolak pengusir Rohingya sebenarnya lebih kecil dibandingkan yang mendukung. Namun, dampaknya sangat besar dalam meningkatkan volume percakapan di Twitter. Setelah mengalami peningkatan drastis pada 8 Desember 2023, volume percakapan soal Rohingya di Twitter cenderung melandai. Namun, pada 26 Desember 2023, angkanya naik melesat bersamaan saat Prabowo berkampanye di Aceh. Tapi tentunya kita harus mengutamakan kepentingan rakyat kita sendiri dan kepentingan nasional kita. Bahwa masih banyak rakyat kita yang hidupnya masih susah. Pernyataan Prabowo ini kemudian diamplifikasi besar-besaran di TikTok dan Twitter. Tren kenaikan itu bisa dilihat dari line chart ini. Di Twitter, informasi itu dipicu unggahan sosmed keras. Selain selalu menolak pengungsi Rohingya, akun ini juga terpantau selalu mempromosikan Prabowo. Sejak saat itu, eskalasi di media sosial semakin meningkat. Puncaknya dua hari kemudian ketika mahasiswa di Banda Aceh mengusir pengungsi Rohingya dari kem pengungsian. Tudingan isu ini ditumpangi pendukung Prabowo berdasar pada akun influencer besar yang menolak Rohingya dan memang didominasi para pendukung Prabowo. Dalam grup koordinasi yang dikelola partai susmed ini misalnya. Isu Rohingya pun jadi satu topik kampanye yang mesti disebarluaskan. Tapi tuduhan ini tak sepenuhnya benar. Sebab pendukung Anis Baswedan dan Ganja Pranowo juga melakukan propaganda anti-Rohingya. Di TikTok misalnya, ada akun Christian95. Ia jadi kreator paling banyak membuat konten demonisasi etnis Rohingya. Ada 111 konten dia buat dalam kurun waktu 2 bulan. Jika ditelahat lebih dalam, ternyata dia adalah pendukung Ganjar Pranowo. Yang membedakan akun ini dengan akun lain adalah, meski secara kuantitas begitu tinggi, adjustment didapat akun pendukung Ganjar ini sangat rendah. Rate adjustment per post hanya 15 komentar per konten. Ini tak selaras dengan followers yang dia dapat. Dari pengamatan Mbak Ika sendiri, Mbak. Apakah narasi pembicaraan sentimen negatif yang ada di media sosial, itu akan bisa mendrive orang di aksi nyata? At some point tentu bisa gitu ya. Apalagi ini sudah masuk ke media masa. Sudah ada video-video yang viral. Nah, jangan sampai sebenarnya dorongan percakapan di media sosial itu akhirnya membuat orang yang tadinya biasa-biasa aja gitu ya. Barangkali memang sudah ada rasa tidak senang, rasa tidak nyaman gitu. Tapi jangan sampai sebenarnya percakapan di media sosial itu jadi trigger untuk aksi. Nah, cuma kalau itu menurut saya gini, itu kan biasanya kita harus pantau juga intensitasnya. Jadi kalau itu intens banget, nggak berhenti-berhenti gitu ya, itu biasanya akan lead to action gitu. Tapi ketika ada cepat ditanganin gitu ya, utamanya barangkali dari pejabat daerah, dari aktivis di daerah, ketika itu cepat, itu kan akan turun dulu. Ketika ada lagi, ditanganin lagi itu akan turun dulu. Jadi yang kita jaga tuh jangan sampai intensitasnya tuh terus-terusan, tapi nggak ada aksi untuk memitigasi. Narasi kebencian yang terlanjur menjalar dan kurangnya upaya mitigasi membuat penolakan terhadap rohingya tak hanya sebatas realita di dunia maya. Tapi berubah menjadi aksi nyata. Laporan Tempo mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Rabu 27 Desember 2024, hari di mana aksi pengusiran paksa terhadap pengungsi rohingya terjadi. Tempo menemukan adanya mobilisasi massa dalam penolakan pengungsi rohingya. Kami turun ke Aceh untuk melihat lebih dekat dugaan adanya mobilisasi massa menolak pengungsi rohingya pada saat terdampar di pantai Aceh. Tapi itu warga sini, Pak, yang nyuruh pergi? Enggak. Oh, bukan warga sini yang nyuruh pergi? Enggak, ada orang lain yang disuruh. Oh, berarti warga sini sebenarnya nggak nyuruh pergi? Enggak, enggak. Enggak berani, ya. Oh, berarti Bapak nggak kenal ya? Kalau warga kampung, Bapak pasti kenal ya? Iya, iya, betul. Kami ada orang kantor polisi banyak. Banyak, banyak. Oh, dari orang kantor polisi. Bawa apa? Bawa mobil gitu, Pak? Motor, mobil gitu? Mobil. Oh, mobil. Tapi nggak semua pakai baju polisi atau tenggara? Enggak, enggak. Baju basah. Waktu itu, saya duduk di sini kan, melihat. Sayang, nggak tiga lihat orang-orang itu. Bapak nggak tiga lihat mereka? Iya, iya, Pak. Sayang, hamba itu, hamba Allah. Yang usir itu nggak tahu siapa yang usir nggak tahu. Bapak, nggak tahu. Pokoknya bukan orang di sini. Orang-orang datang dari kampung ke kampung. Oh, jadi kampung sekitar udah datang, tapi cuma lihat aja? Lihat aja. Hasil analisis kami di berbagai platform media sosial menunjukkan demonisasi etnis Rohingya menyebar hampir bersamaan. Ini mengindikasikan penyebaran kebencian mungkin dilakukan secara sengaja, terorganisir, dan sistematis. Serangan masif yang dimulai pada November dan memuncak pada Desember 2023 menimbulkan dugaan bahwa isu Rohingya dijadikan komoditas politik dalam kontestasi Pilpres 2024. Saya kira harus stop dulu. Semua pendatang dari Rohingya membawa ketidakstabilan di sana. Terutama debat Pilpres geopolitik pada awal Januari 2024. Dugaan ini semakin kuat dengan munculnya akun-akun yang secara terbuka kontra terhadap Rohingya dan mengasosiasikan diri mereka sebagai pendukung salah satu calon presiden. Pola penggunaan isu imigran atau pengungsi dalam kontestasi Pilpres bukanlah hal baru. Di Amerika Serikat, Trump kerap menggunakan kebijakan anti-imigran sebagai agenda utama dalam kampanyenya. Di Inggris, kampanye Brexit banyak dipengaruhi oleh retorika anti-imigran yang menekankan ancaman imigran terhadap pekerjaan dan identitas nasional. Di Jerman, partai-partai sayap kanan seperti AFD meraih dukungan dengan narasi anti-imigran dari Timur Tengah. Jika tak dikelola dengan bijak, isu Rohingya bisa memperkuat supremasi rasial. Menyalakan bara di hati mereka yang merasa lebih berhak dibandingkan para pengungsi yang hidup dalam penderitaan. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!